PANDAWA V Diiringi tokoh pewayangan Pandawa V, DPC Partai Hanura mendatangi kantor KPUK Bupaten Nganjo untuk mendatarkan calon legislatif sebanyak 50 orang. Dengan mengusung tema pewayangan Pandawa V, hal ini sebagai untuk melestarikan budaya. Setibanya Ketua DPC Partai Hanura, Raditya Haria Yuanga, menyerahkan berkas untuk diverifikasi oleh pihak KPU. Ketua DPC Hanura, Raditya Haria Yuanga, menyampaikan persiapan partainya untuk menghadapi pemilu tahun 2024 esok. Selain itu, beliau akan mempertahankan 6 kursi di DPRD Kabupaten Nganjo, serta siap berjuang keras untuk bisa mencapai lebih dari target. Partai Hanura membawa rombongan untuk mendaftar ke KPU sejumlah 50 orang bacalat. Insya Allah sudah keterawalan perempuannya sudah cukup dan kita full. Kita mentargetkan ada 6 kursi. Kami hanya ingin bertahan. Kalaupun kita mendapatkan lebih, Alhamdulillah. Yang jelas target kita optimis bertahan. Seperti itu. Sebagai simpul kami menghormati antara budaya dengan pemuda. Jadi kami juga membawa rombongan wayang, wakili budaya, dan para pemuda Kabupaten Nganjo. Karena Nganjo butuh wong sing tatak untuk menata Kabupaten Nganjo. Ada dari kalangan pengusaha, mantan kepala kisah, ada mantan Purna Kori, ada juga mantan atlet, ada juga mantan kepala dinas. Mas terkait calek, dengan ayah Muhammad juga. Dengan itu, kami tegaskan, kami juga ingin nantinya ke depan berharap semoga calek kami ada yang berani untuk menjadi AKI 1 di Kabupaten Nganjo. Yang jelas yang namanya bupati kalau menurut kami adalah perempuan. Kalau keberanian kami sangat optimis, bukan hanya optimis. Karena kami tidak ingin mengetargetkan yang lebih dari angan-angan kami, akhirnya hasilnya adalah di bawah rata-rata. Beliau juga menambahkan, terkait dengan pencalonan kepala daerah, berharap ada kadernya yang berani untuk maju. Dari Nganjo, Nabila Maharani, Bayu TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!